akhir diperkirakan sebesar 600 juta rupiah 600 juta geng aduh mampu nonton aja apa gak lucu mampu nonton Assalamualaikum geng welcome back to my channel selamat kembali lagi kalian ke channel aku edi zainuri tv dan seperti biasa aku akan mendoakan kalian yang sentiasa menonton video-video aku ni sentiasa dalam keadaan yang aman sihat amin dan geng untuk kalian yang baru di youtube ataupun baru di channel aku ni tolong geng subscribe sebab apa subscribe itu gratis geng like share video-video aku dan yang paling penting geng tekan tombol loncengnya untuk menonton video-video terbaru aku ok dan geng hari ni seperti biasa aku akan buat satu reaction video ada request daripada sahabat Indonesia kita nak aku react video youtuber Indonesia penghasilannya tertinggi semua orang tahu dia Indonesia ni ramai sekali youtubers ramai banget geng oh my god ramai juga yang aku nonton yang aku gemar nonton video-video youtube-youtube daripada Indonesia kan cuma gak tahulah ada dalam list dalam list dalam video ni ada ada ataupun enggak payah benar ni ngomong untuk tahu siapa youtuber yang mendapat penghasilan tertinggi ni yuk nonton aku Ria yuk geng Baim Wong halo sobat traveler salam pengelana atas permintaan sobat saya buat video ini siapa youtuber nomor satu Indonesia saat ini bukan Atta bukan Baim bukan Ria Ricis bukan pula Deddy Corbusier bukan lalu siapa nonton videonya sampai selesai lalu siapa ternyata bukan mereka itu siapa ni ya bukan Baim Wong Ical Travel Ical Traveler subscribe geng support 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 youtubers 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 kita bisa 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 yuk 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 subscribe geng berawal dari video yang saya rilis mengenai pendapatan dari youtuber Bismania banyak sobat traveler yang meminta saya untuk membuat video serupa mengenai siapakah youtuber Indonesia nomor satu saat ini pasti banyak yang menyangka bahwa youtuber nomor satu Indonesia saat ini adalah Baim Paula awalnya saya pun menyangka demikian hingga akhirnya aku menyangka gitu bahkan riset ternyata saya mendapatkan bahwa Baim menangi 35 ribu ringgit dalam caparan Nivea Men I My Padang kuasai bersama Diodra Nivea Men tidak berada pada nomor satu lagi lalu siapakah youtuber Indonesia nomor satu saat ini bukan Atta dan bukan pula Ria Ricis bukan pula Rafi Ahmad sungguh mencengangkan bukan bahkan Deddy Corbusier pun tidak masuk 5 besar untuk menyingkat waktu inilah 10 youtuber nomor wahid di Indonesia saat ini perhitungan riset ini saya lakukan dengan cara melihat jumlah view dalam 30 hari terakhir jumlah subscriber tidak mempengaruhi jumlah pendapatan dari youtube satu-satunya faktor yang mempengaruhi jumlah pendapatan adalah jumlah view inilah 10 youtuber Indonesia dengan viewer terbanyak view terbanyak oke siapa geng mungkin suspen apa aku tahu apa yang enggak ya pada nomor 10 ada Deddy Corbusier Deddy Corbusier menempati urutan 10 sebagai youtuber di Indonesia saat ini dengan jumlah tayang sebanyak 81,6 juta pendapatan channel youtube Deddy Corbusier dari iklan dalam 30 hari terakhir diperkirakan sekitar 250 juta rupiah waduh 250 juta nomor 9 pada nomor 9 ada channel youtube Ria Ricis oke walaupun memiliki subscriber sebanyak 21 juta lebih dan merupakan youtuber dengan subscriber terbanyak kedua setelah hata halilintar Ria Ricis hanya menempati posisi 9 dengan jumlah video tayang sebanyak 8,6 juta kali tayang dalam 30 hari terakhir pendapatan channel youtube Ria Ricis dari iklan selama 30 hari terakhir diperkirakan sebanyak 255 juta rupiah 255 juta rupiah oke dia tengok daripada view bukan subscriber 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 banyak-banyak pun kalau tak ada view tak guna pada nomor 8 ada channel youtube Anang dan Asanti oh Anang pasangan ini menempati posisi 8 dengan jumlah video tayang sebanyak 94 juta kali tayang subscriber 3M saja hari terakhir pendapatan channel youtube Anang dan Asanti dari iklan selama 30 hari terakhir diperkirakan sebanyak 285 juta rupiah 280 juta bukan kaleng-kaleng pada nomor 7 ada channel youtube Naisa Alivia Yuriza channel ini menempati posisi 7 dengan jumlah video tayang sebanyak 100 juta kali tayang dalam 30 hari terakhir pendapatan channel youtube Naisa Alivia Yuriza dari iklan selama 30 hari terakhir diperkirakan sebanyak 300 juta rupiah 300 juta rupiah cukup mengejutkan karena saya baru tahu channel ini sobat aku pun gak tahu masih bocah geng 300 juta rupiah nomor 6 pada nomor 6 ada channel youtube Jess Noly channel gaming ini menempati posisi 6 dengan jumlah video tayang sebanyak 107 juta tayang selama 30 hari terakhir pendapatan channel youtube Jess No Limit dari iklan selama 30 hari terakhir diperkirakan sebanyak 325 juta rupiah nomor 5 pada nomor 5 ada channel youtube Rafi Ahmad channel ini menempati posisi 5 dengan jumlah video tayang sebanyak 114 juta kali tayang dalam 30 hari terakhir pendapatan channel youtube Rafi Ahmad dari iklan selama 30 hari terakhir diperkirakan sebanyak 345 juta rupiah 700 juta rupiah dahsyat dahsyat nomor 4 pada nomor 4 ada channel youtube Yudis Ardana saya sendiri baru tahu tentang channel yang satu ini channel ini menempati posisi 4 dengan jumlah video tayang sebanyak 114 juta kali tayang dalam 30 hari terakhir sama jumlah tayangnya dengan channel Rafi Ahmad pendapatan channel youtube Yudis Ardana dari iklan selama 30 hari terakhir diperkirakan sebanyak 345 juta rupiah 45 juta rupiah nomor 3 pada nomor 3 ada channel youtube Atta Halilintar channel youtube Indonesia dengan subscriber terbanyak ini menempati posisi 3 dengan jumlah video tayang sebanyak 138 juta kali tayang dalam 30 hari terakhir pendapatan channel youtube Atta Halilintar dari iklan selama 30 hari terakhir diperkirakan sebanyak 414 juta rupiah 414 juta rupiah memang kaya mampu nonton aja lah 2 lagi 2 lagi wah subscribe ya 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 bisa 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 subscribe ya support oke nomor 2 nomor 2 siapa geng pada nomor 2 ada channel youtube Baim 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 jika Baim ada di posisi kedua lalu siapakah yang menempati posisi sebagai youtuber nomor wahid di Indonesia channel Baim 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 menempati posisi kedua dengan jumlah tayang video sebanyak 190 juta yang selama 30 hari terakhir pendapatan channel youtube Baim Paula dari iklan selama 30 hari terakhir diperkirakan sebesar 600 juta rupiah 600 juta geng aduh mampu nonton aja apa gak lucu mampu nonton siapa geng ketika menemukan channel ini saya juga sangat kaget ada channel yang sangat hebat di Indonesia namun jarang atau bahkan tidak pernah masuk ke dalam trending di Indonesia siapa ya geng bukan Baim bukan Baim bukan Deddy bukan Atta bukan Atta bukan Ricis bukan Ricis siapa dan bukan Raffi iya tahu lalu siapa lalu siapa ya wah bikin suspend aja ini orang siapa nonton video aja kok suspend ya ah tuh gimana silahkan sobat cek channel youtube zuni oh iya tahu tahu ini 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 aku tahu aku nantinya udah lama nih ini channel kanak-kanak channel untuk bocah aduh 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 nomor 1 yang tertinggi aduh aduh youtuber nomor 1 di Indonesia dengan jumlah video tayang sebanyak 235 juta kali tayang dalam 30 hari terakhir pendapatan channel youtube zuni and family dari iklan selama 30 hari terakhir diperkirakan sebanyak 710 juta nombor 1 di Indonesia itu ada ah sobat masih ingin dengan video Siti Badria jumlah tayangnya hampir mencapai 600 juta kali video paling banyak ditonton dari channel zuni and family mencapai lebih dari 1 miliar kali tayang betul sekali ditonton selama lebih dari 1000 juta kali 1000 juta kali video ini tepatnya telah ditonton sebanyak 1 miliar 86 juta 598 014 kali dan semakin hari jumlah tayangnya semakin naik sungguh luar biasa rezeki hebat walaupun konten yang disajikan adalah konten anak namun jumlah tayang dari channel zuni and family ini mencapai lebih dari 200 juta dalam 30 hari terakhir rezeki konten anak berarti tidak ada notifikasi kepada subscriber ketika upload video baru dan tidak ada komentar yang bisa menjadikan sebuah video menjadi viral tidak ada satupun video dari channel ini yang masuk trending namun lihat jumlah tayangnya sungguh menakjubkan sobat baiklah sobat traveler bagaimana komentar kamu mengenai channel youtube nomor 1 di indonesia ini ok gang ternyata memang aku kaget memang aku kaget ya benar kaget ternyata youtuber nombor 1 penghasilan tertinggi di indonesia adalah channel anak-anak aku ingat ni aku dah ada pernah nonton ni zuni and family aku pernah nonton video youtube untuk anak-anak kan tapi gak nyangka lah ini adalah youtuber indonesia yang penghasilannya paling tertinggi aku kira mungkin Baim Wong mungkin Hatta ataupun Rachis tadi kan ataupun siapa tadi apa-apa ingat nama dia lupa pula ternyata salah tapi gak apalah ni mungkin rezeki kan rezeki yang Allah ta'ala dah bagi dekat dia untuk dia dah tentukan untuk dia kan rezeki ini semua rezeki semoga rezeki aku rezeki keluarga aku dan semoga rezeki kalian juga begitu insyaAllah sama-sama kita doakan kita sama-sama rezeki kita bertambah dicepatkan rezeki luas rezeki dimurahkan rezeki semuanya lah amin 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 ok geng terima kasih dah nonton video aku daripada awal sampai habis terima kasih banget geng yang belum subscribe tolong geng subscribe sebab apa gratis saja geng like share video-video aku kita jumpa lagi dekat next video aku ok assalamualaikum salamualaikum salamualaikum sub indo by broth3rmax